Intro Kami akan mengadakan giveaway jersi terbaru tahap pertama pada hari Jumat minggu ketiga. Bagi yang mau ikutan bisa cek caranya di description box. Oke Kops, remember that you'll never walk alone. Liverpool berencana boyong Kylian Mbappé Saat Kylian Mbappé masih di Monaco, Liverpool dengan tegas menjadi salah satu peminat pemain berkebangsaan Perancis itu. Tetapi PSG yang akhirnya muncul sebagai pemenang dalam perebutan Kylian Mbappé. Langkah 165 miliar euro tampaknya mengakhiri semua prospek realistis dari peralihan Liverpool. Namun sekarang bisa menjadi waktu yang tepat bagi Liverpool untuk menyelesaikan remont tanda mereka sendiri di bursa transfer. Liverpool tidak bisa memasang alternatif yang meyakinkan. Mengingat mereka bahkan tidak berada di Eropa selama musim 2016-2017. Jurgen Klopp dan FSG memiliki penjualan yang sangat sulit ketika mencoba meluncurkan proyek mereka. Sementara salah satu raksasa Spanyol mungkin pernah tampak seperti tujuan akhir yang menarik bagi Mbappé, dia telah diberi banyak alasan untuk mempertanyakannya akhir-akhir ini. Sementara itu dari sudut pandang kompetitif, Liverpool jarang menjadi tempat bermain yang lebih menarik. Menurut Sport, ini adalah pusat lapangan FSG untuk Mbappé. Outlet Spanyol mengklaim bahwa Liverpool masih dalam perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan pemain Perancis itu. Mbappé telah membuat komentar yang baik tentang Liverpool di masa lalu. Dan jauh dari tidak mungkin dia akan memilih untuk bekerja dengan Klopp. Bagaimanapun, dia sudah menjadi orang yang sangat kaya pada usia 23 tahun dan tidak ada yang dapat menghentikannya untuk memilih tujuannya sendiri. Harvey Elliott diserang oleh Perse Asing Harvey Elliott telah diserang oleh Perse Asing setelah melakukan debutnya di Liga Champions dalam kemenangan Liverpool atas Inter Milan. Jargen Kopp membuat keputusan mengejutkan untuk memainkan wonderkid itu di San Siro pada hari Kamis meskipun dia baru saja kembali dari cedera serius. Gelandang tersebut menjadi pemain The Reds termuda yang memulai pertandingan Liga Champions dalam sejarah Liverpool dengan tampil melawan Inter. Meski tidak dalam performa terbaiknya, Elliott tetap solid untuk The Reds sampai ia digantikan oleh Nebi Keita tepat sebelum satu jam. Liverpool akhirnya menemukan terobosan di kebuntuan setelah Elliott keluar dengan Roberto Firmino dan Mohamed Salah mengamankan kemenangan. Mengingat ini merupakan start pertamanya sejak kembali dari cedera yang dideritanya melawan Leeds pada September lalu, banyak pengamat yang setuju dengan keputusan Klopp. Sementara itu, Perse Asing kurang terkesan dengan kinerja Elliott. Surat kabar Prancis-Legweppe memberi Elliott peringkat pertandingan hanya 3 dari 10 yang terendah dari pemain lainnya seperti Diogo Jota dan Lautaro Martinez. Mereka membidi kesalahan yang dibuatnya pada menit ke-27 dan ke-42 serta umpan silang kesalah yang tidak cukup kuat. Surat kabar Italia Gazeta Dello Sport juga meremehkan kinerja Elliott memberinya 5 skor terendah dari setiap pemain Liverpool. Itu menyebabkan penurunan reputasi sebagai tupegior atau yang terburuk dan skornya merupakan yang terendah di antara para pemain kedua klub itu. Rencana Jargon Klopp Merotasi Pemain Liverpool akan berusaha mengimbangi Manchester City saat mereka melanjutkan tantangan Liga Premier akhir pekan ini. The Reds memperkonjong performa permainan dan mereka hanya mengalami 2 kekalahan dalam 47 pertandingan setelah berhasil mengalahkan Inter Milan 2-0 di Liga Champions. Liverpool akan kembali beraksi ketika mereka menjamu Norwich City yang terancam degradasi dalam kick-off pada hari Sabtu 19 Februari 2022. Kunjungan ke Norwich mungkin merupakan proposisi yang jauh lebih keras daripada beberapa minggu yang lalu, tetapi Jargon Klopp kembali diharapkan untuk merotasi para pemainnya. Performa bagus Ibrahima Konate bersama Virgil van Dijk di back tengah pada hari Kamis telah memperkuat klaimnya untuk menit bermain yang lebih teratur, meskipun Joel Matip tetap menjadi pilihan utama. Kostas Simikas terus menunggu dengan sabar untuk memulai di back kiri Andy Robertson dalam performa yang mengesankan dan telah tablir dua kali melawan Canaries musim ini. Trent Alexander-Arnold mungkin diminta untuk bermain lagi sebagai back kanan, sementara cringe hit line untuk Alison Baker di pertengahan pekan menggaris bawahi posisinya sebagai nomor satu di antara Mistar Gawang. Lini tengah gagal pada babak kedua di Inter sebelum masuknya Jordan Henderson dan Naby Keita. Dan Klopp tentu saja memiliki opsi yang cukup di ruang mesin dengan Fabinho, Thiago Alcantara, dan Harvey Elliott sebagai starter. Thierry Henry memuji bintang Liverpool FC yang luar biasa Thierry Henry memberikan pujuan pada Ibrahima Konate yang benar-benar luar biasa setelah back tersebut membantu Liverpool FC untuk mengklaim kemenangan 2-0 atas Inter Milan di Liga Champions pada Kamis kini hari. Konate dipasangkan bersama Virgil van Dijk di jantung pertahanan Liverpool FC dan keduanya menghasilkan kinerja yang luar biasa di lini belakang untuk membantu The Reds menahan Tuan Roma. Liverpool FC akhirnya mencetak 2 gol di akhir pertandingan ketika Roberto Firmino menanduk bola dari tendangan sudut pada menit ke-75 dan Mohamed Salah mencetak gol kedua 8 menit kemudian. Berbicara soal gol Salah di San Siro, bagi ada Arsenal Henry juga memuji Konate menyusul performa gemilang di lini belakang untuk The Reds. Kesadarannya dia tahu bahwa bola akan datang kepadanya dan dia memastikan bola akan datang kepadanya. Dan omong-omong, permainan yang luar biasa dari Konate. Dia benar-benar luar biasa malam ini, kata Henry di CBS Sports setelah poluit akhir. Konate yang berusia 22 tahun hanya menjadi starter dalam 13 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Dia telah bermain 7 kali di Liga Premier sejauh musim ini. Performa bertahan dari tim Merseyside adalah landasan kemenangan mereka melawan tim Serie A dan manajer Jargon Klopp senang dengan penampilan barisan belakangnya.